Memisah memastikan pembangunan berjalan dengan lancar, Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Hulus Sungai Tengah Tinjau Pekerjaan Rehabilitasi Lapangan Dwi Warna Barabai. Proyek rehabilitasi senilai hampir 4,4 miliar rupiah ini sudah berjalan sekitar 45% dengan target selesai 27 Desember 2023 mendatang. Proyek rehabilitasi lapangan Dwi Warna Barabai sudah mencapai progres 45% sejak mulai dikerjakan pada 29 September 2023 lalu. Dalam peninjauan Jaksa Pengacara Negara pada proyek senilai hampir 4,4 miliar rupiah ini, JPN David Andi menyebut progres di lapangan Dwi Warna sangat baik. Kendari demikian pihaknya meminta pihak pelaksana untuk mempertahankan progres positif yang dilakukan dan tetap memperhatikan administrasi laporan dengan baik. Sementara itu, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Hulu Sungai Tengah, Supranoto, menyebut proyek rehabilitasi lapangan Dwi Warna progres deviasinya plus. Sehingga proyek ini diakini selesai tepat waktu pada 27 Desember 2023 mendatang. Dalam rehabilitasi lapangan Dwi Warna berabai ini nantinya akan dilakukan perbaikan seperti penggantian keramik, jogging track, penyesuaian tempat duduk, dan perbaikan lainnya. Di samping itu, proyek rehabilitasi ini dilaksanakan oleh CV Mitra Fajar Perdana untuk konsultan pengawas dari CV era dimensi konsultan. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan.